Kapolres Membramuraya berkomitmen membangun kemitraan yang solid dengan stakeholder di wilayah hukum Polres Membramuraya. Hal ini dilakukan dalam wujud kunjungan kasih dengan mengunjungi toko agama, toko adat, toko masyarakat yang berada di Bormeso dan Kasnoweja. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menerima berbagai masukan dan laporan tentang gangguan kamtip mas yang dialami oleh masyarakat. Kapolres berjanji akan memberantah setiap penyakit masyarakat, terutama yang menyangkut perjudian dan peradaran miras dalam bentuk apapun. Kali ini saya, Kapolres Membramuraya dan teman-teman melaksanakan kegiatan sambang kunjungan ke toko agama, toko adat, dan toko pemuda. Itu merupakan komitmen dari saya pada saat pertama saya menginjakan kaki di sini. Memang harus perangkul, bergandeng tangan, bekerjasama dengan unsur-unsur tersebut. Sekali lagi, ini komitmen kami dan ini kami laksanakan di hari ini. Dan akan kami laksanakan di hari-hari yang akan datang. Terus, selesai kami bina komunikasi dengan baik, dengan unsur-unsur agama. Karena dengan begini, harapan saya, harapan kami, ya, Polres Membramuraya, itu terjadi sinersitas. Lukman Tasti, selaku toko masyarakat yang menerima kunjungan kasih Kapolres, memberikan apresiasi dan mengharapkan kerjasama yang baik dari pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Membramuraya. Kedatangan Bapak Kapolres, kunjungan Bapak Kapolres, terkait dengan kondisi dan suasana di lingkup Kabupaten Membramuraya. Kami rasa berterima kasih atas kunjungan beliau kita selaku pimpinan keamanan, ketertiban keamanan dalam hal Bapak Kapolres Kabupaten Membramuraya. Jadi memang, sementara ini, kondisi kami, sementara, apa, tertib aman, dan juga mitra kerjasama, kesatuan kerjasama kita, ketertiban keamanan di lingkup Kabupaten Membramuraya selalu stabil. Dan kami berharap ke depan ketertiban di Kabupaten Membramuraya ini tetap berjalan dan ke depan lebih bagus. Selain kunjungan kasih yang dilakukan di Bormeso, kunjungan kasih serupa juga akan dilaksanakan di Kasnaweja. Tim Liputan Ay News, Jepura, melaporkan.